Saya akan mute semua peserta ya. Oke silahkan Pester Irwan Hendry untuk memulai. Pester Irwan. Pester Irwan Hendry bisa mulai Pester. Shalom. Pester Irwan, halo. Oke Pester Irwan Hendry silahkan Pester. Halo salam semuanya, anak-anak muda di mana saya berada hari ini. Hari ini kita berkumpul bersama dalam acara Ibadah Paskayut. Apa kabarnya semuanya? Terima kasih. 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 kondisi yang sangat tidak mudah karena apa? karena hari itu orang-orang Kristen sedang dikejar-kejar mereka sedang dia niaya dan mereka sedang dibunuh karena hari itu kota Roma dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat luar biasa sadisnya yang bernama Kaisar Nero jadi ini kaisar yang terkenal tapi ini kaisar yang sangat tega karena apa? karena keluarganya sendiri aja dia rela bunuh hanya karena dia takut kehilangan tahtanya nah demi kepentingan politiknya ini kemudian kaisar Nero ingin membangun sebuah kota Roma yang baru tetapi dia perlu cari kambing hitam makanya dia ciptakan pasukan khusus, pasukan khusus ini kemudian dilatih dengan gaya berpakaian dengan gerik-gerik gaya bicara seperti orang Kristen kemudian pasukan-pasukan khusus ini kemudian diutus untuk membuat huru-hara di kota Roma kemudian terbakarlah kota Roma hari itu kemudian pasukan khusus ini selesai membuat huru-hara mereka masuk ke kampung-kampung orang Kristen sehingga orang-orang di kota Roma berpikir yang menjadi biang kekacauan adalah orang-orang Kristen sehingga kaisar Nero hari itu memiliki kambing hitam kemudian orang-orang Kristen ditangkapin dianiaya, dibunuhin nah kalau teman-teman pernah nonton film itu cerita tentang sejarah gereja bagaimana kejamnya kaisar Nero itu orang-orang Kristen yang ditangkapin diadu dengan binatang diadu berantem sampai mati nah dalam keadaan yang sangat tidak mudah seperti itu keadaan yang sangat mengerikan seperti itu kemudian Paulus menuliskan suratnya ini menuliskan suratnya ini dan Paulus katakan begini tetapi lebih daripada semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang nah pertanyaannya adalah dimana letak kemenangan kita sebagai orang yang percaya sebagai orang Kristen letak kemenangannya itu ada dimana nah ini penting ini merupakan sebuah kebenaran yang sangat fundamental menurut saya karena Alkitab katakan begini dalam Roma 8 dan 3.37 tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang koma oleh dia yang telah mengasihi kita nah ini penting jadi waktu saya mempelajari kebenaran ini ini merupakan sebuah kebenaran fundamental jadi letak kunci kemenangan kehidupan kita dimana kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan seringkali kebenaran ini pun dipakai oleh iblis untuk mengalahkan kita jadi iblis mengalahkan kita dengan cara apa? dengan cara begini membuat kita ragu apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak makanya kalau ada orang-orang yang berkata kepada kita aduh Pak Pendeta saya udah rajin kebaktian bahkan saya udah pelayanan saya udah kasih persembahan bahkan saya rajin kasih perpunuhan tapi kok kayaknya Tuhan gak jawab-jawab doa saya ya nah ya kalau kita udah mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak nah disitulah titik awal iblis masuk dalam kehidupan kita dan menghancurkan kehidupan kita ya kalau seringkali dalam kehidupan ini kita ngomong begini aduh Pak Pendeta ada tetangga saya itu Pak ya tetangga saya saya tahu lah hidupnya itu penuh dengan dosa bisnisnya curang ya sekolahnya juga curang sekolahnya juga wah pokoknya kacau ya pacarannya kacau tapi kok kayaknya hidupnya senang-senang aja ya kan kayaknya hidupnya tenang-tenang aja sedangkan saya yang udah hidup bener kayak seakan-akan Tuhan kok kayaknya gak memberkati saya ya nah disinilah ya titik dimana ketika kita mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita disitulah sebenarnya iblis masuk dan mulai menghancurkan kehidupan kita ya oleh sebab itu hari ini saya mengerti bahwa kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya terganjal ya kenapa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang hidupnya terjelembab dalam dosa mereka gak bisa bangkit dalam kehidupan karena seringkali apa seringkali kita meragukan apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak ya kan makanya hari ini kalau ada di antara kita yang mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita saya cuma mau kasih tahu bahwa ragukanlah keraguanmu itu ya kan percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita ya Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini ayat yang udah terkenal banget karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruhnya kan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal bayangkan betapa luar biasanya Allah kita ya karena dia mencintai kehidupan kita dia mengasihi kita dia rela memberikan anaknya yang tunggal ya supaya supaya apa anaknya yang tadinya tidak berdosa ini yang bernama Yesus ini jadi berdosa karena kita kita yang tadinya harusnya kita masuk teraka seharusnya kita yang mati ya kan harusnya kita yang tersalib tapi semua digantikan oleh Yesus makanya hari ini ya buat teman-teman semua jangan pernah meragukan apakah Tuhan ya mengasihi kehidupan kita atau enggak karena ketika kita mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak waduh maka kita akan menjalani kehidupan yang ya dipenuhi oleh tipu muslihat iblis dan kita bisa enggak bisa apa namanya keluar dari kehidupan yang lama dari kehidupan kita ya teman-teman ya kaditer punya kesaksian ya beberapa waktu yang lalu apa namanya wah ini ada yang bocor nih suaranya beberapa waktu yang lalu ya kaditer diundang melayani di sebuah apa namanya kota ya di Jawa Tengah ini ada KKR pelajar teman-teman ya yang datang tuh anak-anak SMA ya dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin hari itu yang terkumpul dari 500an ya biasa KKR kan kita biasa kaditer kotbahnya tuh kasih bapak ya nah masalahnya begini masalahnya sementara kaditer di kotbah baru 15 menit kotbah baru 15 menit ya tiba-tiba kaditer dapat impresi dalam hati ya tiba-tiba Tuhan kayak ngomong gitu ya Tuhan kayak ngomong begini diter tutup alkitabmu sekarang anak-anak langsung ngalpar itu langsung pertentangan batin tuh ya kaditer langsung ngomong dalam hati Tuhan ini anak-anak belum pada ngerti saya baru kotbah 15 menit Tuhan ya tunggul setengah jam lagi baru kita ngalpar saya lanjutin kotbah gak lama saya kotbah tiba-tiba suara itu datang lagi tutup alkitabmu sekarang langsung ngalpar langsung undang pemain musik Saya langsung nyanyi ya teman-teman Kemudian gak lama saya altar call Saya altar callnya juga sambil merem Saya gak berani melek Teman-teman tau gak kenapa saya altar callnya Gak berani melek Karena takut malu Takut gak ada yang maju Kalau gak ada yang maju kan saya malu Tapi yang luar biasa Begitu saya buka mata Itu 90% Anak-anak SMA hari itu Maju berdiri Memenuhi panggilan altar teman-teman Ya Dan teman-teman tau ya Yang gak maju itu siapa Yang gak maju itu panitia Karena memang acara-acara KKR Begitu yang jarang dilawat Tuhan tuh biasanya panitia Nah karena udah pada maju Kita naluri hamba Tuhan Dia kan langsung turun dari mimbar Cari anak yang nangisnya paling kenceng Waktu saya cari Ketemu ada anak perempuan Nah Waktu saya ketemu anak perempuan ini Kemudian Saya langsung tumpang tangan Di kepalanya Waktu saya tumpang tangan Saya ngomong begini sama dia Tuhan Yesus memberkatimu Tuhan Yesus mengasihimu Waktu saya ngomong kayak begitu Tuhan Yesus mengasihimu Tiba-tiba dia tepis tangan saya Dia teriak langsung No way Dalam hati saya kok Dia teriak no way Dalam hati saya Oh mungkin kelamaan kuliah di luar negeri Kali ini anaknya Gak ngerti bahasa Udah lupa bahasa Indonesia mungkin Karena penasaran Saya tumpang tangan lagi Tumpang tangan lagi Sekarang saya bisikin Pake bahasa Inggris Yesus love you Yesus love you Waktu saya tumpang tangan Saya bisikin Yesus love you Dia tepis lagi tangan saya Dia bilang no way Berarti ini anak kan Gak mau didoain Yaudah lah Saya pindah ke anak yang lain Karena masih banyak kan Dia perlu ditumpangin tangan Waktu saya lagi Tumpangin tangan yang lain Tiba-tiba Tuhan kayak ngomong lagi Di hati saya Balik ke anak wanita tersebut Doain dia lagi Dalam hati saya Tuhan Dia udah dua kali no way Masa saya balik lagi Balik Yaudah Kata Tuhan suruh balik Yaudah saya balik Waktu saya balik Saya colek tangannya Saya suruh keluar Sampai di luar Saya ngomong begini sama dia Dek Seumur hidup saya Saya ngomong begini Seumur hidup saya Belum pernah ada orang Yang teriak no way Sama saya Kenapa kamu gak mau Saya doakan Saya ngomong begitu Waktu saya ngomong begitu Tiba-tiba dia langsung Nangis Ngejerit Dia langsung teriak Papa jahat Tuhan jahat Papa jahat Kita langsung Tambah penasaran Kemudian saya tanya Kenapa kamu bilang Papa jahat Tuhan jahat Nah singkat cerita Teman-teman Dia punya Dia punya Papa Dia punya mama Dia punya adik Dua orang Nah papanya ini Kabur Pergi sama wanita lain Ya Meninggalkan mamanya Meninggalkan keluarganya Jadi mamanya tuh Harus kerja keras Banting tulang Supaya anak-anaknya Bisa sekolah Sama bisa makan Ditinggal sama papanya Dengan wanita lain Ya Nah suatu hari Papanya pulang Waktu papanya pulang Nah ini keluarganya senang Kenapa? Karena mereka pikir Papanya bertobat Ternyata papanya pulang Itu bukan karena Mau bertobat Papanya pulang Karena duitnya udah habis Makanya inget rumah Nah waktu papanya pulang Mamanya dirayu-rayu dikit Dia dirayu-rayu dikit Mamanya terima lagi Waktu mamanya terima lagi Nah tabungan mamanya Diminta lagi Sama papanya Dikasih sama mamanya Papanya bawa kabur lagi Sama wanita lain Yang membuat Anak wanita ini Jadi kepahitan Sama papanya Nah dia punya Tante tinggal di Amerika Tantanya ngomong begini Kepada mamanya Bawa anakku yang wanita Biar aku yang sekolahkan Di luar negeri Di Amerika Singkat cerita Ini anak Ya Anak wanita ini Pergilah ke Amerika Buat studi Dan dia berkata begini Justru koditer Disitulah titik awal Kehancuran saya Waktu di Amerika Saya udah gak tau Udah berapa ratus cowok Yang udah saya tiduri Dia ngomong begitu Ya kalau Tuhan baik Amas saya Kalau memang Tuhan ada Kenapa hidup saya Jadi hancur Model kayak begini Ya kan Tuhan itu gak ada Tuhan itu jahat Dia yang ngomong kayak begitu Kemudian saya ngomong begini Sama dia Ya kan Dek Yang perlu kamu tau adalah Dengan seribu Laki-laki pun Kamu pernah tidur Yang perlu kamu tau Tuhan Yesus Tetap mengasihi Wah Nah hari itu Waktu dia tau Bahwa Tuhan Mengasihi dia Disitulah Dia hatinya terbuka Buat Tuhan Dan akhirnya apa Akhirnya dia Mengeluarkan air mata Pertobatan Akhirnya kita serahkan Kepada gereja lokal Di sana Teman-teman kaditer Cuman mau kasih tau Bahwa Ketika kita mulai Meragukan Apakah Tuhan Mengasihi kita Disitulah letak Titik awal Kehancuran kehidupan kita Hari ini pastikan Bahwa begini Bahwa kita ada Sampai hari ini Semua karena Tuhan Kita bisa berdiri hari ini Ini semua karena Kasihnya Tuhan Dalam kehidupan setiap kita Jangan pernah Meninggalkan Tuhan Dan jangan pernah Percaya Bahwa Tuhan Tidak mengasihi kita Dia sudah memberikan Anaknya yang tunggal Kepada kita Semua Karena cintanya Buat kita Oleh sebab itu Pastikan Patri kebenaran Di kepala Dan di hati kita Yang mengerti Katakan Amin Oke Tuhan Yesus Memberkati Semua Karena cinta Tuhan Yesus Memberkati Thank you Kak Diter Yang sudah menyampaikan Firman pada hari ini Aku mau ingetin lagi Kalau kita Akan mengadakan Juga giveaway Untuk Kalian bisa upload Foto selfie kalian Dengan best outfit Kalian selama Mengikuti Ibadah Pascah ini Lalu kita Kita juga Ada yang kedua Upload catatan Atau ringkasan Kotbah Terunik Dan terkeren Dan terkece Colorful banget Yang dari Firman yang Udah disampaikan Tadi oleh Kak Diter Dengan hashtag Best Sermon IHK Best Costume IHK Dan Youth IHK Nah teman-teman Sambil kita menyiapkan Pertanyaan Yang kita Setelah habis ini Akan masuk ke sesi Q&A Yuk sama-sama Kita mau Memuji Tuhan dulu Terima kasih 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Statement seperti itu adalah statement yang tidak bertanggung jawab ya. Menikmati seks di luar pernikahan. Kenapa? Karena memang seks itu... Perhatikan baik nih teman-teman, tolong dengar baik-baik bahwa seks itu hanya boleh dinikmati dalam konteks pernikahan. Karena tujuan dari seks itu adalah dinikmati oleh pasangan suami istri, dan tujuan dari seks itu adalah menghasilkan keturunan ilahi. Jadi buat anak-anak muda, kalau kamu mau pernikahanmu diberkati, kalau kamu mau pernikahanmu disertai sama Tuhan, kamu mau ada berkat-berkat pernikahan, maka jangan pernah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Karena kalau kamu sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, maka kemungkinan besar pernikahanmu dalam tanda kutip ya, bisa mengalami masalah di dalamnya. Mungkin itu aja kali ya, Pastor Irwan ya. Yang bisa saya sampaikan. Tapi saya mau tanya lebih dalam begini, Pastor Bitor ya, kalau anginya itu sudah terjadi ya, sehingga mereka memiliki buah kasih dalam hubungan seks mereka sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan. Kalau nanti keluarga ini sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan, berarti ada anak yang lahir di luar berkat pernikahan. Apa dosa anak ini? Apakah anak ini ikut menanggung dosa orang tuanya lahir tanpa diberkati oleh hamba Tuhan saat hubungan itu terjadi? Kedepannya berkat yang diterima oleh anak ini seperti apa? Apakah anak ini harus menerima pengampunan dulu dari Tuhan atau seperti apa? Sedangkan pada saatnya terlahir dia nggak tahu apa-apa gitu, Pastor Bitor. Oke, jadi kalau udah terlanjur ya, udah MBA lah ibaratnya ya. Apa namanya, udah punya anak dulu sebelum pernikahannya kudus, maka yang harus dilakukan oleh pasangan ini adalah pertobatan ya. Itu tuh penting tuh, teman-teman. Kalau saran saya sih, jangan pernah melakukan hal ini lah. Tapi kalau sudah terlanjur, maka yang harus dilakukan oleh pasangan ini adalah pertobatan. Kemudian akan dilakukan yang namanya peneguhan pernikahan. Nah, apa yang akan terjadi dengan anaknya ini? Anaknya ini mah, saya percaya bahwa nggak tahu apa-apa. Jadi memang, apa namanya, ya kita perlu kasih karunnya Tuhan ya untuk bisa membesarkan anak ini. Karena apa? Karena memang kalau memiliki anak sebelum pernikahan itu, berarti kan kedua, sebenarnya begini, sebenarnya kedua pasangan ini sebenarnya kan belum siap juga untuk memiliki anak, tetapi udah memiliki anak gitu loh. Makanya perlu kasih karunnya Tuhan untuk bisa bagi kedua orang ini bisa membesarkan anak ini. Kalau menurut saya, percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menerima kita apa adanya, yang paling penting adalah kita melakukan apa yang namanya pertobatan itu. Bahwa apa yang kita lakukan salah, kita akui di hadapan Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih, Kak Diter, untuk jawabannya. Mungkin kalau dari teman-teman ya, kita udah dengar dari Kak Diter, kalau melakukan hubungan suami-istri itu, hubungan seks adalah sebaiknya dilakukan oleh suami-istri, bukan untuk pasangan-pasangan yang masih pacaran ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih, Pastor Kak Diter dari website slide.do. Di lingkungan kerja, kita sering dihadapkan dengan kondisi di mana kita harus milih berbohong atau berbohong demi kebaikan. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan jika kita menghadapi pilihan ini? Nah, mungkin ini lebih teksnya kepada profesional muda ya. Di dalam lingkungan kerja nih, seringkali kita harus bohong. Atau ada juga yang kita bisa sering dengar itu adalah white lies. Nah, gimana nih kalau kita sebagai anak Tuhan dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam pekerjaan, tapi seperti ini. Boleh di unmute dulu. Iya, saya nggak bisa buka mic yang tadi tuh. Oke. Memang tidak mudah ya buat para profesional muda untuk benar-benar ada di tengah-tengah marketplace. Makanya kenapa kita harus mempersenjatai para anak-anak kita yang ada di tengah-tengah marketplace dengan kebenaran-kebenaran yang murni. Yang pertama adalah bahwa di dalam Alkitab tidak ada itu kebohongan untuk kebaikan gitu ya. Kebohongan adalah kebohongan gitu. Ya, kebohongan adalah dosa. Ya, itu udah jelas. Nah, buat saya ketika kita diperhadapkan di marketplace ya untuk bersikap, disuruh berbohong gitu ya, atau bikin pembukuan kedua, dan segala macam yang seperti itu, ya itu kembali lagi ke hati nurani kita, teman-teman. Apakah kita sebagai orang percaya, kita akan terus mau menjaga hati nurani kita ini untuk bersih di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ketika kita mulai melakukan satu kesalahan, kita mulai melakukan satu kesalahan, nanti lama-lama hati nurani kita ini gak berbicara kembali. Nah, saran saya, kalau memang hari ini, sementara ini, kita masih dapat pekerjaan yang seperti itu, ya dijalani dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita cari pekerjaan yang lain, yang lebih sesuai dengan iman kita. Lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang kita pegang. Jangan sampai kita berlarut-larut ada di tempat itu, akhirnya Tuhan gak bisa bicara dengan kita lagi lewat hati nurani kita. Kenapa? Karena waktu kita perbanyakkan, kita ada di tempat kerjaan kita. Kalau kita hari ini diperhadapkan dengan yang seperti itu, ya cari kerjaan yang baru, menurut saya. Terima kasih, Pak Ditor, buat jawabannya. Semoga bisa memberkati ya. Oke. Pak Ditor, ini ada pertanyaan, tapi dari saya sendiri sih. Oh, gak apa-apa. Iya, jadi, kan Tuhan telah membebaskan kita itu dari dosa ya, pastur ya. Dia rela buat disalip, buat membersihkan dosa-dosa dari hidup manusia. Nah, pastur, banyak banget pelajar selama pandemi ini tuh pengen cepat-cepat keluar dari rumah. Karena pengen bebas dari ruwetnya permasalahan keluarga di rumah. Akhirnya, beberapa orang tua kasih nih kebebasan. Tapi, banyak anak remaja juga yang menyalahgunakan kebebasannya itu. Kayak, gak kekontrol lah. Suka pulang malam, gak pakai masker, gak cuci tangan. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita, remaja Tuhan, bisa ingat selalu tentang batasan kebebasan? Apalagi di tengah pandemi. Oke, mic-nya susah banget, kan? Oke, teman-teman mesti mengerti, kebebasan itu apa sih definisinya? Jadi, kita mesti kembali ke definisi. Iya, kan? Kenapa? Karena salah definisi, akhirnya kita salah pemahaman. Salah pemahaman, kita salah konsep. Salah konsep, salah tindakan. Salah tindakan tersesat kita. Apakah yang disebut dengan kebebasan? Kebebasan di dalam Kristus itu bukan bebas tubuh. Kebebasan itu bukan bebas melakukan apa saja, memutuskan semua mau kita, bukan. Kebebasan yang sejati adalah bebas tubuh. Sekali lagi, kebebasan yang sejati dalam Kristus adalah bukan kebebasan tubuh, tapi kebebasan tubuh. Kita bebas menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Iya, kan? Kalau pemahaman kebebasan kita, kita sudah dengan darah Kristus percayalah tidak akan kena corona. Banyak juga pendeta-pendeta yang mati karena kena corona. Jangan sok kita. Kita bebas. Dalam Kristus percaya kita bebas melakukan apa saja. Kalau dalam Kristus kita bebas melakukan apa saja, berarti pemahaman kebebasan kita. Tidak ada bedanya dengan kebebasan yang diperjuangkan kaum LGBT. Kaum LGBT kan juga mau bebas menentukan mereka mau kawin sama siapa saja, ya kan, wortel sama wortel. Terserah mereka. Kebebasan kita tidak ada bedanya dengan mereka. Enggak dong. Kebebasan kita bukan bebas tubuh, bukan bebas melakukan apa saja, bukan bebas memutuskan semua mau kita, tetapi bebas menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, inilah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya kan? Sehingga kita bebas, ya kan, menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, semenjak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada lagi belenggu, nggak ada lagi penjara, ya kan, yang bisa menghalangi kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. memiliki karakter Kristus. Nah, ini. Ya kan, sehingga kalau pemahaman kebebasan kita benar, kita nggak akan semena-mena menjalani kehidupan kita semua mau kita. Gitu. Gitu, Andrew. Oke, paham-paham. Terima kasih, Pak. Kesimpulannya, kita boleh bebas, tapi harus tahu makna dari kebebasan itu sendiri, ya kok ya. Kalau misalkan kebebasannya itu bebas-bebas banget, ya nggak boleh sama aja dosa, ya. Iya. Makanya, makanya Alkitab bagus, tuh. Ya, kata berubah. Biasanya terbanyak dalam Alkitab, itu dipakai kata metamorfosa. Ya, kita seringkali dengar, ya, kalau dulu pelajaran IPA, metamorfosa itu kan perubahan bentuk, ya kan, dari bentuk yang jelek ke bentuk yang lebih baik, kan. Contohnya apa? Telur. Telur berubah menjadi ulek. Ulek berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kuku-kuku, ya kan. Nah, dari ulek jadi kuku-kuku ini kan bedanya beda jauh, bro. Iya kan? Nah, perubahan dalam Kristus itu begitu kebebasan dalam Kristus. Makin lama kita makin jadi lebih baik. Makin lama kita makin jadi seperti Kristus, gitu. Jangan sampai perubahan kita bukan metamorfosa, bro. Perubahan adaptasi. Nah, banyak orang Kristen berubahnya berubah adaptasi, tuh. Kayak bunglon, bro. Tau bunglon, nggak? Bunglon itu kan warnanya hijau, kan? Iya. Iya, kan? Kalau ditaruh di tempat warna putih, dia berubah jadi apa? Putih. Nah, ditaruh di tempat warna coklat, dia berubah jadi apa? Coklat. Nah, banyak orang Kristen berubahnya tuh kayak begitu. Berubahnya karena situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Dia cuma beradaptasi doang, bro. Makanya baiknya kalau lagi di gereja, men. Kalau lagi di gereja, ya kan? Lagi kebaktian. Gue suci, koli. Iya, kan? Tapi begitu di luar dari gereja, waduh, galaknya bukan main, bro. Dipepet orang, ya kan? Dia yang lebih galak. Kayak gitu-gitu, tuh. Enggak perubahan dalam Kristus itu bukan perubahan bunglon. Perubahan dalam Kristus itu metamorfosa. Asyik. Siap, siap. Ngomong-ngomong soal metamorfosa, kita ada pertanyaan tadi di web juga dari Santi. Kenapa tuh setiap pasca selalu diidentifikasikan dengan adanya hiasan telur? Sebenarnya tradisi itu dari mana sih? Ada telur, ada bani, gitu ya. Saya juga bingung tuh, dari mana itu ya. Padahal, enggak ada Alkitab merayakan pascah dalam Alkitab tuh. Hari keluarnya bangsa Israel dari Bersir. Oke, apakah ada yang mau tanya lagi dari teman-teman? Oke, Pastor Dieter. Saya mau tanya nih, tadi kan terkait pertanyaan Kak Keisya tuh di yang kedua tentang pekerjaan ya. Tadi saya dengar kan Kak Dieter keempat yang kalau dalam kondisi sekarang, kalau kita belum dapat pekerjaan, ya kita jalani dulu seperti biasa. Nah, saya sih mau tanya gini, Pastor Dieter, karena kan saya pernah ngalami hal seperti itu. Sikap apa yang harus kita lakukan? Kita tahu kebenaran, tapi kita disuruh untuk melakukan kesalahan. Di satu sisi, apalagi zaman-zaman pandemi sekarang ya, Pastor Dieter, mau bertahan di satu kerjaan aja susah. Apalagi kita harus mencari pekerjaan di luaran. Sehingga terkadang kita terlalu sering diperhadapkan dengan antara kebenaran dan kebohongan. Saya pernah ngalami hal seperti itu, kebetulan dulu saya pernah pegang divisi satu pajak di satu perusahaan. Jadi antara pembukuan dua buku, saya disuruh untuk lapor pajak yang nggak benar, yang lebihnya tidak dilaporkan. Terkadang saya diperhadapkan antara pilihan, ya kalau kamu mau ikut, tetap bekerja, kalau nggak, nggak. Tapi dalam kondisi pandemi yang kita hadapi sekarang, untuk orang cari duit aja susah. Bagaimana sikap kita seorang anak Tuhan? Apakah kita mengikuti arus yang berjalan, atau kita menentang arus? Di satu sisi, kalau kita menentang arus, endingnya kita di-cut. Tapi kalau kita mengikuti arus, kita endingnya berjalan mulus sedikit. Apa sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita harus mengikuti arus yang salah, atau nggak? Terima kasih, Pastor. Kalau menurut saya, itu dia, Pastor Irwan. Kalau saya diperhadapkan dengan pilihan seperti itu, saya akan lebih memilih hati nurani saya. Saya lebih percaya apa kata Tuhan, saya lebih percaya apa kata kebenaran. Bahwa Tuhan pasti membela kebenarannya. Dan sekalipun kita dipecat, karena kita melakukan kebenaran, yaitu sebuah resiko dari apa yang sudah kita perjuangkan. Dan saya percaya bahwa ketika mungkin kita kehilangan pekerjaan, karena kita melakukan apa yang menurut kita benar, menurut Tuhan benar juga, saya percaya bahwa Tuhan bisa kasih gantinya. Tetapi ini teman-teman perlu, apa namanya, perlu peka. Ketika kita diperhadapkan dengan hal yang seperti ini. Semua tergantung dari kita punya level dari iman kita. Tidak semua orang bisa seperti saya. Tidak semua orang juga bisa seperti Pastor Irwan. Tidak semua bisa seperti Pastor Fendi. Lakukan apa yang kau percaya benar, berjalan dalam kebenaran, percaya Tuhan pasti akan bela. Nah ada satu ayat firman Tuhan yang menurut saya menarik, Pastor Irwan. Coba kita buka alkitab kita dalam kolos setiga, ayat yang ke-22. Ini ayat yang sudah terkenal banget sih. Yang terkenalnya ayat 23 aja sebenarnya. Tapi kita coba baca dari ayat 22, saya coba bacain buat teman-teman semua. Alkitab katakan begini, hai hamba-hamba. Siapakah hamba? Hamba ini kalau kayak kita sekarang, ya pekerja-pekerja lah ya kan. Hai pekerja-pekerja, hai hamba-hamba. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Kadang-kadang kita kan ketemu dengan bos-bos yang gak takut akan Tuhan gitu ya. Tapi alkitab katakan apa? Alkitab katakan, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya dihadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena engkau takut akan Tuhan. Oke? Baru masuk ayat yang ke-23. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan sekenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ingat, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Oke? Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang gak beres di mana? Di pekerjaan kita. Ya kan, teman-teman? Kita melakukannya itu ingat. Kita takut akan Tuhan atau enggak. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang gak takut akan Tuhan. Di sinilah. Diperlukan. Ya ini, pembelaan hati murani. Teman-teman lebih memilih hati murani-nya tetap dikotori dengan perbuatan-perbuatan seperti itu terus atau ya kita berupaya untuk mencari yang baru. Nah semuanya perlu hikmat, teman-teman. Perlu hikmat untuk kita bisa memutuskan mana yang paling terbaik buat kehidupan kita. itu perlu pergumulan antara kita dengan Tuhan. Itu aja sih. Oke, terima kasih, Pastor. Pastor, ini ada satu pertanyaan masuk dari Cirebon, Pastor. Oh iya, silahkan. Pertanyaan gini sih, Tuhan VS pasangan kita. Pertanyaannya, ganteng mana sih Tuhan sama pasangan kita? Cantikan mana sih Tuhan sama pasangan kita? Nah dia nanya gini, kok sekarang ya kalau muda-muda itu ya, kalau misalnya pacaran gitu ya, terkadang ceweknya minta sesuatu yang gue butuhin ini dong gitu ya. Terus pacarnya bisa bilang gini, boleh aja sih, gitu loh. Apa sih yang nggak buat kamu? Apa sih yang nggak buat kamu? Gunung tinggi aja gue seberangi, laut aja gue selamin, semuanya seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, kok hujan dikit aja atau flu dikit aja kita nggak datang ke gereja, nggak datang ibadah gitu. Dia nyimpulkan seperti ini, kok ketika dia membuat kesimpulan seperti itu, dia bertanya sedang gini, sebenarnya ganteng mana sih Tuhan kita sama pasangan kita, kok bisa kita memutuskan lebih mengibu pasangan kita, gunung, lautan, bisa di seberangi, tapi datang ke gereja aja gara-gara hujan nggak mau datang. Ini bucin kayaknya. Ya, itulah ya. Memang ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari ini ya. Apa namanya, kalau untuk pacaran itu bisa tiap hari ketemunya, Pak. Untuk pacaran, untuk, wah pokoknya rasa rindunya itu harus terobati terus. Ya, tapi ya itu. Ke gereja, ya kan pandemi, alasan pandemi. Tapi kalau nongkrong di kafe, berani, Pak. Memang teman-teman, apa namanya, susah juga ya, anak muda ya. Tapi hari ini teman-teman, marilah kita mau berpacaran itu dengan logika, teman-teman. Ya, bukan hanya sekedar dengan hati kita. Karena kalau kamu ya, mencintai seseorang, kamu pacaran, hanya, cuma sekedar pakai perasaan kamu, maka kamu kan jadi, ya itu, bucin. Ya apa sih, istilah zaman sekarang, bucin ya, budak cinta tuh ya. Bucin. Bucin. Ya kan. Percayalah bahwa begini, kadang-kadang pacar kita tuh bisa tinggalin kita. Ya kan? Pacar kita bisa tinggalin kita. Pacar kita bisa mutusin kita. Ya kan? Tapi, hal yang kekal, hal yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, justru, seringkali kita tinggalkan. Hubungan-hubungan kita dengan Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan, saat-saat tuduh kita dengan Tuhan, kita lupa. Makanya, makanya buat teman-teman, apa sih, apa yang paling penting dari pacaran itu, yang paling penting dari pacaran itu kan ada begini, teman-teman. Pacaran itu kan persiapan untuk pernikahan. Ya kan? Dan yang paling penting dalam pernikahan itu, apa yang paling penting dalam pernikahan itu adalah kedewasaan Tuhan. Ya kan? Jadi, kalau menurut saya, ya kan, yang paling penting itu adalah ketika kalian berpacaran itu, bukan hanya sekedar saring mengenal pribadi satu dengan yang lain. Tapi bagaimana kalian sebagai pasangan, sebagai sesama pacar gitu ya, kalian bisa membangun satu dengan yang lain dalam hal kerohanian. Karena apa? Karena nanti ketika kalian masuk dalam kehidupan pernikahan, kalau kalian nggak punya fondasi rohani yang kuat, maka kalian sedang membangun pernikahan kalian di atas pasir. Kalian akan mudah mengombang ambing dan segala macam. Makanya, ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa mengenal teman kita, ya gunakan waktu itu bukan untuk ya berduaan terus, ya kan? Bukan untuk wah, nonton bioskop terus, gelap-gelapan. Jangan gunakan itu, tapi gunakan waktu itu untuk membangun kerohanian kalian satu dengan yang lain. Saling mengenal Tuhan satu dengan yang lain. Itu sih yang paling penting. Ya, supaya supaya gini loh, kita semua kan pengen bahagia. Betul nggak sih? Ya kan? Kita mau dalam kehidupan kita kita bahagia, kita juga mau dalam kehidupan pacaran kita kita bahagia, pernikahan kita kita bahagia. Betul nggak sih? Tapi kalau kalian gunakan waktu, ya kan? Nanti untuk berdua-duaan, gitu. Malah cepat bosen kalian. Ya kan? Kalau bosen, berantem-berantem, putus-putus, nggak kelihatan lagi batang hidungnya di gereja. Nah, ini masalah nih. Makanya, menjalani proses pra- menjalani proses pra-pacaran itu penting. Kalau bisa nih, dibikin konseling lah ya, IHK ini ya, konseling pra-pacaran. Jadi, mempersiapkan, mempersiapkan anak-anak yang sedang bertumbuh dewasa ini, supaya mereka bisa masuk ke jenjang pacaran itu, mereka ngerti ketika pacaran itu, mereka harus ngapain aja. Ya kan? Supaya, ya, pacarannya bener, gitu. Dikasih tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka pacaran. Begini itu aja sih. Oke, thank you, Koditor. Mungkin kita, karena mengingat waktu yang udah bentar lagi, mungkin kita mau memlecarkan tiga pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan, ada yang masuk satu menit lalu dari Slido. Dimanakah Yesus dalam tiga hari? antara kematian dan kebangkitannya. Apakah Yesus pergi ke neraka di antara jeda kematian dan kebangkitannya yang terputus? Sekali lagi, dimanakah Yesus dalam tiga hari antara kematian dan kebangkitannya? Apakah Yesus pergi ke neraka di antara jeda kematian dan kebangkitannya? Estek terputus. Pertanyaannya, ngapain Yesus ke neraka? Nah, ini dia. Mungkin dia nanya, dimana Yesus dalam tiga hari aja nih? Iya. Yang pertama yang kita jawab aja nih. Iya. Dia bukan pergi ke neraka, dia pergi ke judia orang mati. Iya, kan? Oh, oke. Lalu, itu udah terjawab ya, Bati ya? Kak Dieter ya? Oke, lalu next question. Bagaimana kalau kita sedang menjalani toxic relationship? Ini jadi... Bagaimana? Bagaimana kalau kita sedang menjalani toxic relationship? Ya, putusin lah. Oke. Sesimpel itu ya, guys. Jadi yang tanya, jangan pernah takut kalau sebuah hubungan udah bikin kamu jadi beban, kalau sebuah hubungan udah membuat kamu keluar air mata, membuat kamu jadi males ke gereja, males berdoa, ngapain dilanjutkan? Iya, kan? Justru ketika kamu melanjutkan hubungan yang udah toxic itu, ini saya ngomong kasar sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kalau kita tetap melanjutkan hubungan yang udah kita tahu toxic itu, kita terlalu bodoh banget. kita jangan bodoh gitu loh. Makanya saya bilang dari awal, kita pacaran, jangan cuma sekedar pakai hati, tapi pakai ini. Iya, kan? Iya, kan? Kalau toxic, udah mulai, dia udah mulai macem-macem, kita minta putus, dia minta-minta bunuh diri, udah, tinggalin. Ngapain untuk dilanjutkan kembali? Kayak begitu. Iya, kan? Dunia ini luas, my brother. Mati satu, tunggu seribu. Oke, jadi yang tadi pertanyaan-pertanyaan kita udah terjawab, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang akan dibacakan. Ini masuk dari inbox, bagaimana caranya lepas dari jerat dosa masturbasi, khususnya mengalahkan rasa bersalah? Mungkin dia mau tobat kali ya. Oke. Siap ya, dengan jawaban saya. Oke, berarti kita last question ya ini ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau lepas dari dosa masturbasi. Kalau cara pertama ini kamu nggak bisa lewat, ya kamu nggak akan bisa lewat. Jadi yang pertama, kamu ganti smartphone-mu dengan stupid phone. Karena selama kamu masih pegang smartphone, kamu nggak akan bisa lepas dari dosa masturbasi. Kenapa? Karena smartphone itulah, smartphone-mu itulah yang membuat kamu jatuh dan jatuh lagi dalam dosa masturbasi. Ayo, ngaku. Ya kan, ganti. Ya kan, pakai Nokia yang poliponik yang jaman dulu itu, yang nggak bisa, yang cuma bisa SMS sama telepon aja. Ganti itu. Ya kan, pabriknya dulu ini, bro, yang mesti kita bantai habis dulu. Ya kan, itu yang pertama, handphone ganti. Yang kedua, ya kan, miliki mentor, miliki kakak rohani yang kamu percayai. Ya kan, dan setiap kali kamu lagi kepengen, langsung telepon dia. Ngaku di hadapannya, dan langsung minta didoain sama dia. yang ketiga, ya kan, jangan pernah, ya kan, sendirian di kamar. Ya kan, kalau kamu masuk kamar, atau kamu masuk kamar mandi, ya kan, milikilah pikiran, mandi, langsung buruk-buruk luar. Itu dia tuh. Ya kan, ada beberapa hal yang saya bisa kasih, ya kan, tapi yang pertama, itunya dulu tuh, handphone-nya dulu, mesti disingkirkan. Ya kan, itu sih, ya, yang paling penting adalah kamu mengubah habit kamu yang lama, karena masturbasi itu kan adalah habit kebiasaan kamu. Bagaimana caranya kita mengubah kebiasaan yang lama, ya dengan menciptakan kebiasaan yang baru. Ya kan, itu dia. Mungkin begitu sih. Terima kasih untuk jawabannya, dan kita akan tutup, karena mengingat waktu yang terbatas. Thank you semua yang udah hadir pada hari ini, mungkin bisa dibantu tutup doa, Kak Diter. Oke, mari kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh merayakan paskah dari Yud pihak ini Tuhan, kami yang dari berbagai macam daerah, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh terus mengalami kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Supaya kami tidak selalu menyianyiakan anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berkati mereka yang masih muda, mereka yang sudah profesional muda, Tuhan, dimanapun kami berada, biar prinsip-prinsip firman Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, terus kami jadi memandu kehidupan kami sehingga membawa kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan, membawa kami kepada rencana-rencananya Tuhan. Kalaupun hari ini Tuhan kami ada di persimpangan, ajar kami supaya kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Engkau, bahwa apa yang kami pilih, bahwa apa yang kami putuskan, karena kami ingin menyenangkan hatinya Tuhan, bukan hanya sekedar menyenangkan kedagingan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti membela firmannya, Tuhan pasti membela kebenarannya, terima kasih Tuhan buat para pester juga di tempat ini yang sudah membimbing kehidupan kami di masa kami muda, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka, biar apa yang mereka kerjakan membuahkan hasil. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan ihakkayut di kelontangan pengasihanmu, supaya Tuhan kelompok ini menjadi kelompok yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Kami adalah berlian-berlian yang Tuhan, yang dihasilkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya kelontangan pengasihanmu, Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Koditer, Pastor Dieter Nikolas. Terima kasih, Drew. Sharing-sharing, kita udah dengerin firman Tuhan juga, udah udah nyanyi juga, ya kan, udah menyembah Tuhan juga. Nah, teman-teman, sebelum kita selesai, sebelum kita selesai, jangan lupa kita ada giveaway, atau lomba. Nah, yang pertama itu kita ada upload foto selfie best outfit selama mengikuti Zoom, terus boleh di post, ya, atau, ya boleh di post dengan tag best costume IHK, di Snapgram ataupun di Fit, lalu yang kedua ada upload catatan atau lingkasan kotbahmu yang terunik kece kalpo. Pokoknya, apapun yang tadi udah kita udah bahas, kita udah diskusiin, dicatatat, boleh diwarnain juga terserah, boleh dipake speedol atau stabilo, terus itu di post. Dengan hashtag best sermon IHK. Jangan lupa juga untuk tag unlimited generation dan at gereja IHK. Oh, sama terakhir. Hashtagnya itu yang terakhir youth IHK. Oke, kalau pengumuman pemenangnya kapan nih? Kira-kira. Pengumuman pemenangnya itu tanggal 20 April. 20 April berarti bentar lagi ya. Bentar lagi. Teman-teman kita masih bisa ada berapa hari lagi nih ya? Tiga. Iya, tiga hari lagi sampai 20 April. Iya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah hadir pada hari ini, pada ibadah hari ini. Meskipun melalui Zoom, semoga ibadah hari ini, talk show kita hari ini bisa memberkati kalian dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk tetap keep in touch, follow unlimited generation, follow gereja IHK dan God bless you. Yuk, sebelum sama-sama kita tutup, kita mau open camera dulu, kita mau foto dulu. Boleh di open kameranya dulu, teman-teman? Ya, teman-teman boleh di open kameranya, kita sama-sama dokumentasi. Oke. Wah, ada Papa Ulus. Shalom, Papa Ulus. Shalom, shalom. Nah, halo teman-teman. Aku belum lihat muka kalian semua nih. Yuk, kita satu kali lagi. Sama-sama ya. Kita mau capture dulu. Papa Fendi bisa dibantu foto juga. Aku juga foto dari sini. Oke. Yuk, satu, dua, tiga. Oke. Oke. Bisa di-take sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yay. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Peser Diter. Terima kasih. Terima kasih semua. God bless you. Thank you. Terima kasih semua. Selamat berkati. Bye. Selamat berkati semua. See you. God bless you. Selamat pas, guys. Selamat pas, guys. Terima kasih.